35 tahun yang lalu, ketika saya lulus S1, ayah saya memberikan pen ini. Ini adalah Parker, pen yang paling mahal pada masa itu, sama dengan Mon Blanc. Gunanya untuk menulis. Tapi hari ini, tidak bangga mahasiswa yang lulus mendapat Mon Blanc atau Parker, tapi dia lebih mengharapkan mendapatkan iPad Pro, atau Samsung Galaxy Tab, atau iPhone X misalnya. Nampaknya, pola komunikasi non-verbal hari ini sudah berubah. Bayi yang lahir sudah belajar untuk melakukan swab, sudah belajar untuk touch, tapi tidak belajar untuk menulis. Nampaknya, sekarang kita perlahan-lahan mendapatkan proses kematian menulis menggunakan tangan. Hari ini, kita akan membahas apakah benar secara ilmiah tulisan tangan akan meninggalkan kita semua, dan hanya menjadi sejarah romantisme di masa lalu. Pertanyaan yang paling mendasar tentu saja adalah, masa saat ini, abad digital, masih perlukah Bart Simpson menulis di depan? Ini adalah pertanyaan yang paling penting, karena semua orang sekarang menghindari untuk menulis dengan tangan, karena dianggap membuang-buang waktu, dan terlalu lama, dan itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesenian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persaingan antara keypad atau keyboard dengan menulis tangan itu ternyata tidak saling mematikan. Artinya, tidak ada cukup bukti-bukti yang mengatakan bahwa keyboard ataupun touch screen itu bisa menggantikan kemampuan tulisan tangan kita membuat kita menjadi lebih baik. Hasil penelitian dari Timothy Smoker misalnya adalah, comparing memory for handwriting versus typing, menyimpulkan, saya akan segera menyimpulkannya saja, menulis tangan bisa memudahkan penulisnya untuk mengingat kata-kata lebih akurat daripada mengetik. Karena dalam proses menulis, kita sebetulnya mengikuti proses dari gerakan itu perlahan-lahan. Dengan mengikuti gerakan itu perlahan-lahan, dia membuka otak kita dan memori kita lebih kuat daripada kita hanya menyentuh keyboard kita. Dan ini yang membedakan bahwa orang-orang yang membiasakan dirinya, membuat catatan dengan tulisan tangan, mempunyai kemampuan mengingat jauh lebih panjang dan jauh lebih kreatif daripada orang yang menggunakan types dengan keyboard. Karena dia bisa mengalirkan pikiran dan gagasannya tanpa harus mengalami jeda. Tidak ada delete button. Sedangkan keyboard akan membuat kita tersendat-sendat karena kita ingin melakukan editing di dalam prosesnya. Dengan cepat kita akan melihat sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa lebih mudah menghafal ketika kita menulis tulisan tangan ketimbang menggunakan keyboard. Cara kerja tulisan tangan itu ternyata bukan secara otomatis tangan itu bergerak. Tetapi itu adalah proses hubungan antara pemikiran kita, kognisi kita dengan motorik halus kita, berkoordinasi dengan visual mata kita, perasaan kita terlibat, semua komponen syaraf-syaraf kita terlibat. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, tapi pekerjaan yang menyeluruh dan bersamaan sifatnya. Dan dengan demikian ketika kita menggantikan dengan hanya menyentuh keyboard, maka sejumlah kegiatan itu terhenti. Gabungan simbol-simbol yang terbentuk di dalam tulisan tangan kita membuat itu semacam brain print. Artinya apa? Kita bisa menemukan tulisan kita di antara ribuan tumpukan kertas tanpa nama, oh ini tulisan saya. Kenapa seperti itu? Karena kita mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan apa yang kita lakukan. Dan disinilah sebetulnya kekuatan tulisan tangan yang nantinya membedakan kita dengan artificial intelligence. Singkat kata, saya ingin memberikan satu contoh. Bagaimana sebetulnya tulisan tangan memberi ruang kepada kita untuk mengintip apa yang ada di bawah sadar kita. Seperti halnya tulisan tangan anak umur 10 tahun ini dengan menunjukkan ekspresinya secara baik dalam bentuk huruf, ini menunjukkan dia berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Oh, kok bisa begitu? Saya akan tunjukkan selanjutnya. Ini adalah contoh tulisan anak yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga keluarganya. Bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk distorsi dari tulisan tangan. Dan ini sebetulnya menjadi early warning kepada guru atau orang tua untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum terlambat. Akan terlalu mahal untuk memperbaiki anak dalam kondisi seperti ini di masa depannya. Ini adalah tulisan dari orang yang mempunyai perilaku menolak melaksanakan tugas yang dia harus bertanggung jawab dan juga menunjukkan orang ini mempunyai kecenderungan melakukan kekerasan fisik atau dorongan-dorongan fisik yang terlalu kuat. Contoh-contoh saja. Beberapa penelitian juga mengatakan apakah akan membuat orang lebih pintar. Ya, sejumlah penelitian dari Princeton, UCLA, Nebraska menunjukkan bahwa ketika kita membedakan antara orang yang menulis dengan keyboard dan tulisan tangan ternyata membuat dia lebih tahan lama menyimpan informasi atau memorinya lebih kuat dan lebih mudah memahami informasi atau ide baru. Jadi tulisan tangan itu bukan tangan yang menulis tetapi otak kita yang menulis. Mengapa otak kita yang menulis? Karena tangan itu hanya mengikuti instruksi otak. Kalau kita tidak meyakini tentang prinsip ini, Anda bisa membayangkan sendiri. Sekarang coba bayangkan Anda menulis dengan tangan kiri. Apa yang akan terjadi? Meskipun kualitas tulisannya buruk, tetapi polanya sama. Pasti itu. Kalau Anda tidak percaya juga dengan apa yang saya katakan, bayangkan Anda menulis nama Anda sendiri secara normal tapi pakai hidung di langit. Sabda. Pasti bentuknya andaikan kita bisa melihatnya sama dengan tulisan tangan kanan kita. Kenapa? Karena ada fingerprint di dalam otak kita. Karena itu kita mengatakan sebetulnya handwriting itu adalah brain writing. Dan semua yang kita rasakan kita ekspresikan ke dalam coretan. Ini adalah contoh yang penting untuk kita ingat-ingat lagi di masa lalu. Ini adalah tulisan dalam rangka mengetik teks proklamasi kemerdekaan. Di belakang tulisan ini kita semua bisa merasakan ada kegelisahan. Anda semua ketika melihat sebuah tulisan yang mengandung coret-coret, apapun alasannya itu adalah kegelisahan. Tulisan dengan baseline yang menurun itu adalah ketakutan dan merasa khawatir yang berkelebihan. Pola-pola tulisan ini menunjukkan tense, tetapi keberanian itu ada di sini. Ini memberikan rasa yang luar biasa dan sangat personal Presiden Soekarno. Dan ini tidak akan kita bisa dapat dari hasil ketika. Dan inilah kekuatan tulisan tangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan dan tidak akan pernah obsolete. Nah, ada ilmu yang membantu kita untuk mengintip bagaimana sebetulnya cara kerja tulisan tangan. Nah, ilmu itu namanya grafologi. Grafos itu tulisan, logos itu ilmu. Ilmu untuk mempelajari perilaku dan kepribadian orang hanya dengan mengintip dari coretannya. Kalau dia seorang skulptur, bisa dari patungnya. Atau kalau kita mau melihat dari lukisannya. Namun para grafolog karena sulit untuk mempelajari orang yang bikin patung, maka mereka lebih banyak berfokus pada tulisan tangan. Nah, dia bisa mengungkap segini banyaknya dalam waktu hitungan menit ketika dia sudah expert. Kenapa? Karena tulisan tangan itu dalam bahasa psikologinya adalah non-verbal projective test. Sesuatu yang diproyeksikan di dalam diri dia dalam bentuk tulisan. Atau kita menyebutnya, saya menyebutnya, tulisan tangan itu adalah body language on paper. Kita semua paham, body language itu adalah bahasa non-verbal yang paling banyak digunakan manusia. Sebelumnya radio, mata sudah melotot dulu. Itu body language. Namun hari ini body language bisa dipelajari. Kalau kita belajar di beberapa sekolah kepribadian, maka kita bisa memanipulasi body language kita. Namun itu tidak bisa terjadi ketika itu kita proyeksikan ke dalam tulisan. Contoh ini adalah tulisan, kita anggap sebagai body language. Maka seperti ini, sebetulnya di masa lalu orang sudah menduga-duga. Ini pasti tipenya mirip dengan perilaku orang ini. Oh, maden mundur. Misalkan ini, sangat puitis. Saya cepat, ini pemarah, siap bertarung. Ini orang yang betul-betul berusaha untuk tidak ada orang masuk ke dalam dirinya. Jadi setiap zaman itu ada orang yang berusaha untuk menginterpretasi tulisan dengan perilaku. Termasuk tipu seperti ini, tulisan yang seperti benang ditarik, tapi tidak bisa dibaca, non-legible. Itu perilaku yang orang mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. Ketika kita melihat sebuah tanda tangan atau tulisan yang menutup tulisannya sendiri, orang ini sangat family oriented. Orang ini sangat melindungi dirinya dan keluarganya daripada profesinya. Tetapi kalau Anda punya tulisan atau tanda tangan yang mencoret nama Anda sendiri, Anda sedang bersiap-siap untuk bunuh diri. Ini adalah salah satu contoh bagaimana body language itu diterjemahkan ke dalam paper. Nah, apakah itu benar? Mari kita lihat secara ilmiah sekarang. Itu adalah cerita bagaimana dari masa ke masa orang berusaha untuk memahami apa hubungannya antara tulisan tangan dengan perilaku. Bahkan konfusius ribuan tahun yang lalu mengatakan hati-hati dengan tulisan orang yang bergerak seperti ilalang tertiup angin. Artinya apa? Hati-hati orang itu pelin-pelan. Nah, demikian juga ketika secara saintifik diterjemahkan, bagaimana kita menarik kesimpulannya? Pertama, ketika melihat tulisan itu, lihatlah secara fisik. Ketika dia, tulisannya itu tidak memenuhi syarat standar secara fisik, tulisannya itu terlalu buruk atau dia tidak mengenal margin. Dan itu merupakan sebuah informasi kepada kita tentang kualitas orang tersebut secara kepribadian. Mungkin dia mengalami trauma-trauma psikologis. Kedua, menggunakan common sense. Misalnya, ada orang yang tidak pernah ikut sekolah dari SD. Artinya tidak punya cukup kesempatan mempelajari, menulis. Apa akibatnya? Tulisannya tentu saja tidak akan sebaik kualitas kita. Mungkin dia tremor, dia melakukan eksekusinya melambat, dan seterusnya. Banyak distorsi, bukan karena dia secara psikologis buruk, tapi dia tidak mempunyai kesempatan belajar. Dan yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan pada kita hari ini, tentang konsep universal. Anda semua mempunyai kemampuan untuk memahami perilaku orang dari tulisan tangan in a minute. Saya akan tunjukkan. Mana orang yang lebih berubah suasana hatinya? A atau B? Jawab sekarang. A atau B? Yang keras? Tidak akan ada penjelasan ilmiah. Karena garisnya kecil-kecil begini, Pak. Tidak ada hubungannya. Pernah kita diajarkan oleh guru kita. Anak-anak, nanti kulihat dari guru tulisan seperti ini, artinya adalah orang yang mudi. Tidak, tapi di dalam tulisan kita yang namanya baseline, di kertas tanpa garis, itu punya potensi seperti ini. Nah, ini adalah menunjukkan orang yang mudi secara teoretis seperti ini. Oke. Siapa yang lebih pede? Si A atau si B? Jawab sekarang. B. Sampai ada yang A, saya pulang. Oh, enggak. Ya, artinya apa? Size does matter. Artinya setiap kita menemukan orang dengan tulisan yang di atas 3 sampai 4 mm, itu artinya orang yang mempunyai kepercayaan diri lebih tinggi. Siapa dia? Orang yang mulut besar. Orang yang punya ego tinggi. Biasanya selebritis. Biasanya. Siapa yang lebih agresif? A atau B? Langsung jawab. Detik. B. Kenapa? Kita tidak punya penjelasan lain kecuali itu menyakiti kalau kita duduk di atasnya. Bukan? Mari saya tunjukkan. Siapa yang punya tanda tangan ini? Kalau Anda tidak kenal, saya kenalkan. Very clear. Oke. Dan siapa yang lebih mudah putus asa? A atau B? Tricky ini. A. Kenapa? Karena menurun. Kalian pergi ke tukang ramal sekalipun ketika tanda tangan kalian menurun, dia akan sudah naik ke atas. Kenapa? Karena secara psikologis memberi semangat lebih banyak daripada turun. Turun itu feel down and depressed. Feel okay today. Kalau lurus. Tapi kalau atas, I feel good today. Semangat. Ambisi. Selanjutnya, kalau kita melihat siapa orang yang membutuhkan kedekatan dengan orang lain? Orang yang tidak bisa sendiri. Si A atau si B? A atau B yang harus ada orang? A. Karena apa? Kita tidak bisa menjelaskan. Ini bunyi apa sih? Ini bunyi spasi. Spasi antarkata. Seperti ini. Orang yang jalannya berangkul-rangkulan itu orang yang tidak bisa mandiri. Orang yang membuat keputusan selalu mencari orang lain. Sedangkan orang yang mandiri biasanya huruf kata dengan kata ada jarak yang cukup lebar. Selanjutnya. Ini adalah orang yang dengan spasi sangat dekat. Orang ini atau anak ini, anak yang sudah SMA, tapi dia masih laki-laki, tingginya lebih besar dari saya, laki-laki ya, masih tidur dengan ibu bapaknya. Kalau malam dia selalu ke toilet, minta diantar oleh ibunya, dan ibunya tidak boleh jauh-jauh, dan ibunya harus bersuara supaya membuktikan tidak kemana-mana. Loh. Jadi kalau Anda sedang mencari pasangan hidup, hati-hati cek tulisan tangannya. Jangan minta ketikan. Oke. Selanjutnya. Siapa yang lebih mendam perasaan? Eh, baper, baper. Siapa yang baper? Si A atau si B? Eh, gunakan common sense. Kalau kita baper, saya baper atau saya baper? Please. Saya baper kan? Artinya apa? Saya menahan. Restrain. Menahan. Apa itu menahan? Ini dia. Kalau tulisannya ke kiri, itu orang menarik diri, mengingat masa lalu, fokus pada diri sendiri. Ada persoalan dia. Kalau kanan, berantasi ke masa depan. Ini contoh tulisan ke kiri. Anda memilih akuntan ini atau ini? It has nothing to do with IQ. Tapi kita tahu kan, yang ini otak kanan, ini otak kiri. Kalau dia jadi akuntan, dua jam menghitung, dua minggu ngobrol. Nah, ini adalah tulisan tangan normal ketika kita belajar menulis sambung. Kalau kita lihat, ini adalah fokus hidup seseorang. Secara singkat, tulisan tangan kita itu sebetulnya berhubungan dengan pikiran yang ada dan mewakilinya. Satu, ketika kita lihat tulisan tangan, daerah atasnya bicara tentang spiritual. Tengahnya adalah perilaku sosial dan emosi hari ini. Dan yang ketiga adalah dorongan fisik. Ini adalah seperti ini contohnya. Kalau ada tulisan seperti ini, orang ini terlalu sibuk dengan memikirkan Tuhan. Memikirkan konsep, abstrak, ide-ide. Kalau tulisannya gini, nggak ada atas, nggak ada bawah, itu sibuk dengan urusan hari ini. Kalau yang bawah ini memikirkan seks, memikirkan dorongan-dorongan ekonomi, komersial, matre, dan satu lagi dorongan fisik, olahragawan. Kenapa? Ini mewakili daerah kaki, ini mewakili daerah sini, dan atas mewakili pikiran. Dominasi-dominasi ini kan terlihat sekarang. Tidak aksen. Yang ideal adalah atas, tengah, bawah itu bagus. Itu sebabnya tulisan kursif tidak boleh dihapuskan dari sekolah. Kenapa? Mengajarkan keseimbangan akan terpikiran, perasaan, dan tindakan. Tapi kita sekarang semua coba cek tulisannya. Ada di tengah semua kan? Kenapa? Karena sibuk memikirkan tantangan hari ini. Utang, anu, ini, anu. Tapi tidak pernah memikirkan utang kemerdekaan. Kayak Bung Kano. Lihat tulisan Bung Kano yang tinggi itu. Atau bawah, menikah banyak beberapa kali. Itu juga misal. Itu adalah dorongan-dorongan seksual fisikal. Nah, kita terlalu banyak tulisan di tengah. Nah, dari hati ke pikiran, dari pikiran ke tangan, dari tangan ke kertas. Pertahankan menulis tangan di kertas ketika kalian membuat catatan. Tulislah banyak surat cinta dengan tulisan tangan. Jangan pakai ketikan. Itu surat kaleng namanya. Tulisan tangan membedakan kita dari artificial intelligence. You are how you write. So, write well. Terima kasih. Terima kasih.